Kita beralih ke informasi lain, pemerintah tingginya suhu udara di Pulau Jawa dan Bali akan segera turun pada akhir Oktober mendatang. BMKG memperkirakan perubahan cuaca akan diikuti dengan hujan merata mulai terjadi November. Kekeringan dan panas akhir-akhir ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Bahkan sejumlah lahan pertanian hingga saluran irigasi kekurangan pasokan air akibat iklim panas yang menerpa wilayah Indonesia. Gerak semu matahari di belahan bumi selatan, tepatnya di atas Pulau Jawa, menurut BMKG menjadi pemicu suhu panas tersebut. Sebab penyerangan matahari menjadi optimal dan suhu mencapai 32 derajat hingga 37 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tak perlu resah karena kondisi ini normal, selain itu suhu udara akan berangsur menurun hingga akhir Oktober nanti. Bulan Oktober ini pembentukan awan hujan sudah terjadi. Diprediksi hujan akan mulai turun merata November dan Desember. Sejumlah wilayah memang mengalami pelambatan musim hujan hingga 30 hari. Kapan udara panas? Secara bertahap seiring pergerakan semu matahari menuju belahan bumi selatan. Tepatnya sampai nanti di 23.5 derajat binat selatan. Sampai kapannya? Mulai Oktober akhir sudah panasnya relatif, sudah mengalami penurunan. Tapi bukan berarti nggak terik juga. Tetap dirasakan terik karena kita negara tropis.